Perempatan Lampu Merah Petung di Penajam Titik ramai dari sebuah pusat kota adalah dimana semua orang berlalu-lalang melakukan aktivitasnya Kalau ibarat tambak atau sungai ini adalah pintunya tempat keluar masuknya air dan banyak sekali ikannya bisa dipancingin Begitulah perumpamaannya tempat ini Secara statistik jumlahnya agak banyak hanya sekitar 181.349 jiwa dengan kepadatan penduduk 54 jiwa per kilometer dan masih akan bertambah lagi jadi luas wilayah sama dengan jumlah penduduk itu berbanding terbalik dan sangat renggang sekali Kalau pagi banyak orang lewat sini pergi sekolah kerja ke kebun atau mencari rumput buat pakan ternaknya dan kalau sore sebaliknya balik dari kerja, sekolah, dan dari kebunnya masing-masing tempat ini selalu ramai yang dari tanah grogot ke penajam mau ke balikpapan atau ke manapun yang dari penajam mau ke banjarmasin naik bus atau mobil pasti lewat sini yang dari komplek B mau jalan keluar atau ke pasar buat cari kue-kue dan yang dari jalan lombok mau ke komplek B buat cari teman ngopi atau teman yang lain ya begitulah memang hidup ini selalu ada aja yang jalan dan memiliki tujuan kalau bukan kamu yang jalan berarti mereka yang akan jalan kalau bukan kamu yang pergi mereka yang akan pergi dan datang dua tahun dari sekarang tempat ini mulai bertambah banyak mendatangnya dari pusat kota yang ada di sana mau gak mau mereka juga ikut pindah karena kantornya juga pindah kemari ya di penajam sampai ketemu di video berikutnya untuk membahas hal menarik lainnya di penajam penajam tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 bertanda anak pasir ayolah saya bercanda tadi kalau saya bilang ini adalah kota maaf Hei buah